beberapa tahun lagi youtube gak ada waduh kita ambil kita ambil bentar 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 ini serius nih jadi yusuf yusuf tuh iyo tuh nah besok jadi yusuf bingung viral lagi aja ini ustad yusuf mansur deklarasi jadi calon presiden di acara berisik ayo pak buktiin ya bismillah iya iya ngomong aja cipta iya majulah kita presiden 2024 ayo pak emangnya apa emang susah pak tinggal sujud doang sejak dari pertama sampai sekarang panitia mana aja ceramah saya yang merasa saya minta duit dan ngambil duit ngomong aja kesini gue berhenti jadi ustad ya halo ketemu lagi di berisik berita dan telisik apa kabar bro ntar dulu iya baik 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 bagus bagaimana kehidupan indonesia makin seru ya ini kita tumben gak kombak nula hitam gua putih saya sebagai pengawat politik bayaran setiap hari yang ada disini justru gue mau nanya lu sama lu gimana keadaan tambah seru kondisi di 2023 ini luar biasa luar biasa saya rasa makin seru makin seru terus terutama sekarang lagi hot hotnya ketua umum PSSI ini saya pesen ya ini ya calon ketua umum PSSI ngurus sepak bola indonesia itu gak gampang jadi jangan lu jadi inside job iya jadi lu harus fokus arahnya kemana nih lu dukungnya mana sih ini semuanya kan pejabat negara iya bener juga takutnya gak fokus ya ini ada suara-suara lu kenalin dulu iya bener iya bener langsung aja ini juga yang paling bikin seru dan hari ini udah datang assalamualaikum ustad yusuf mansyur yaa assalamualaikum mas imam mas ensa top jazakallah khair ustad datang baru ini gue ditepokin lagi luar biasa pak kamar ustad baik alhamdulillah baik 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 ustad seneng lu mau ngomong jadi nah duit-duit tuh udah terkumpul loh iyaa kalau waktu lu tanyain dari mana dari mana tuh udah terkumpul ya dari mana duitnya dari mana duitnya dari mana duitnya gue lagi marah-marah tapi marah-marahnya sama internal iya gue bilang nih ya kan kita butuh duit ekspansi bertahan dan lain-lain sekitar 1 T gitu terus gue bilang kan duit dari mana gitu kan itu ada terusannya dari Allah kita musik ke Allah kalau gak ke Allah kita dari mana gitu bos tapi udah ngumpul belum dari pertanyaannya coming soon coming soon alhamdulillah dan bukan cuma satu T bertete wuih iyaa nah narasi mah kan kudu begitu bukan bukan berarti kita kebagian iyaa gak nian bertete ha bertete internal lah bukan bocor gak apa-apa juga iya betul memang sengaja cuma kan itu dipotong oke oke potong kayak gini loh mau apa-apa tuh udah pergi aja datangin emol tuh tinggal tunjuk ambil pergi mau usah bayar gue bilang terus nah yang bayar bini gue maksudnya itu dipotong bisa sebagai orang yang hidup di dunia sokme dengan izin Allah harus mau dikituin gak apa-apa nah tapi ya ini secara komunikasi politik nih ustad ya iyaa apa yang dilakukan ustad itu memang menarik perhatian dan akhirnya mengungkapkan beberapa isu-isu lain tentang ustad yusuf Mansur misalnya ya ini ustad ini apa-apa selesai ini pakai sedekah pakai sedekah pakai sedekah pakai sedekah emang beneran bisa begitu nah bener nah kayak gitu saya orang yang hidupnya bukan dari teori dari praktek sedekah emang bos doing is believing hajar aja udah bener ada orang pulang kerja dia pengen motor pulang kerja dia dengerin sebelum kerja tuh baru minggu-minggu pakai si ustad sedekahin aja udah ngapa jadi DP gitu ntar gue punya gitu ustad gak takut miskin? enggak malah ya justru kan saya menikmati nih menikmati nasi goreng istilahnya gue pengen semua orang ikut menikmati nasi goreng oh nah ini tadi orang yang kemudian dengerin saya dengan izin Allah tuh hah sangat banget begitu pulang kerja langsung dia bang duitnya terus? alhamdulillah begitu pulang ribut umbininya hahaha tuh udah gana cemangsor loh lagi ribut 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 tiga empat hari dipanggil sama neneknya suruh ngantriin umroh terus? cuti lah dia dari kerjaan dia iya ngantriin umroh aja udah berapa kali dia punya gaji bos iya oh iya sih ngantriin umroh nih neneknya iya berapa kali dia punya gaji udah gitu dia ngomong sembarang aja iya kalo cuti mang cuman sendiri sih tapi kan bini bagaimana? udah ajak semua mantu gua cucu mantu ajak berdua oh pulang lagi masih disuruh pake motor punya laki itu nenek mbah coba oh iya jadi orang kalo kenal sayama ya minta malah disuruh sedekah kalo kenal sayama oh iya 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 kan kalo ga kenal sayama tuh siapa yang cuman? yisup masuk iya jangan dateng hahaha hahaha kenapa? ntar suruh copot ntar suruh copot cincin hahaha oh gitu ya? nah kalo kenal sama saya dia cuma bawa cincinnya ji tapi ya dia bawa juga kunci motor kuitansinya apenya oh gitu gua sempetin cincin gua dulu dah iya kadang-kadang orang perlu dipaksa buat situ kebosdar kalo ga dipaksa keluarnya receh oh iya 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 eh sorry ini gua langsung ngerocos aja iya gapapa oh gapapa tadi udah bukannya bebas kita mau bebas iya iya di youtube tuh enaknya bebas bro ga ada tuh segmen-segmen yang beberapa tahun lagi youtube ga ada waduh kita ambil kita ambil bentar 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 serius nih jadi yusuf yusuf tuh iya tobe nah besok jadi yusuf ya hehehe bingung kok spiral lagi aja kemarin manchester united hahaha ga ada youtube ga? nanti yusuf yusuf iya 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 tad ini orang kan jadi ragu tad enggak dong gua ngajarin lu berani dong anak umur 20 tahun dia ngekos dia pulang dong dia ngomor dong sama emaknya assalamualaikum emak saya ngontrak emak juga ngontrak saya ngekos emak masih ngontrak Bismillah emak toni nih emak saya abang mau beli rumah emak termanya ngomong alah lu sekolahnya enggak sekolah emak iya sekolah emak iya tapi itu no matter how no matter how 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 oh sama what what makanya lu gak perlu tahu aja yang perlu lu jatuhin omongan gitu makanya juga kebanyakan orang-orang yang gila diantaranya coming dari orang yang gak punya otak dari orang yang gak pernah mikir dari orang yang katanya eehh kagak yang satu dari orang yang katanya kagak ada cerita sertifikatnya sekolah tingginya kenapa? karena mereka emang gak pernah mikir kalo ngomong contoh barisan dari orang paling bawah leher paling bawah dia dateng nih ke pabrik nih sama-sama tukang jaga malam dia main ngomong aja ntar nih Jay kalo pabrik nih gua beli gua naikin gak aja lu? eehh bentar eehh itu ceritain dulu gimana ceritanya youtube dari Yusuf tuh? iya ingat nih omongan omongan insya Allah bisa orang udah kenal sama saya nih orang udah kenal sama saya nih ah ya si Yusuf Mansuri lagi jatuhin omongan masa lu gak redo sih? youtube kita akuisi sih ini bahasa awamnya afirmasi ya? ya afirmasi bos law of attraction eehh eehh tadi nih security jaga malam nih dengan izin Allah SWT no matter all sampai sama beneran loh tujuh tahun after subhanal dipecat ji eehh eh bentar nih tunggu ya bentar ya pemirsa nih sorry sorry bentar nih Suzy dia pusing berisik hearing iya iya tapi kan dari tadi nih kita nggak dengernya kayak bluffing gitu iya tuh apa yang membedakan ini bluffing sama visi sama mana ada yang bluffing bos? emang youtube terlalu besar buat di akuisi sama orang Indonesia? apa? bble kegedean apa? emang cuma Elon Musk ke jour yang punya hak untuk mengucapkan apapun dan dibeli itu itu ada tuh Elon depan awe олол oh ya gak elon Bos, 2005, ketika saya dengan izin Allah masih too small, terlalu kecil dengan izin Allah, nggak punya hak, kalau sekarang gue ngomong apa aja, ada haknya, ini bukan perkara kecil kok, eh bukan perkara gede kok, pada kecil, zaman dulu Ji, 2005, saya, Kayi Jamil, Kayi Tarmizi, Kayi Sanik, Andy, teman-teman keluar nih, luar majelis, kami berdua sama-sama akad tangan ke langit, ya roh, kasih kami ya Allah seribu pesantren gratis. Iya, sekarang 20 ribu, bos, ha? Nggak percaya loh, sudah 20 ribu, dan akan masih terus berlangsung, karena satu gubernur aja, Herman Daru namanya, ini gue celaka nih kalau ngomong bohong, Sumsel itu Sumsel, karena gue sebut namanya juga, Pak Herman Daru dengan wakilnya bilang, Ustaz Yusuf, 2002, dia bilang, tugas kami secara amanah dari Ustadz, bahwa tiap desa satu rumah Tafis itu sudah selesai, di Sumatera Selatan, sudah ada 4 ribu lebih rumah Tafis, sedangkan desa cuma ada 3.800 orang lebih, saat kami akan lanjutkan, tiap dusun nanti satu, berarti akan ada 17 ribu orang lebih, rumah Tafis dari Sumatera Selatan doang akan menyumbang buat Ustadz, dan buat Indonesia, dan buat semesta, dulu gue minta cuma 1 ribu, bos, pas santren, gue bilang, kita seribu masjid, lah 20 ribu rumah Tafis itu sudah berarti 20 ribu musjola, karena serib rumah Tafis, bohong aja, nggak ada musjola di dalamnya, pasti ada musjola, jadi lu ngejeblak aja, cik, jadi orang tua nih, nge motor, itu ada mobil Alphard nih di kanan, deng, terus dia bilang, eh, eh, nge kanan, nge kanan, iya bak, nge kanan, lu ada di situ tuh, iya bak, kelihatan kan, iya, orang ada kacanya, terus halo dikit lah, halo dikit, jatuhin ucapan, besok nih, nggak bakalannya kita kepanasan, nggak bakalannya kita kehujanan, besok kita di mobil Alphard, serius bos, besok-besok dia kerja, di perusahaan renta, iya, bohong bin Alphard, itu stepping one, step one, step satu, habis itu kemudian dipercaya, bawa pulang ke rumah, kemudian dipercaya, bertolor jadi tiga, bertolor jadi empat, bertolor jadi tujuh, bertolor jadi sebulat, jadi, emang gini Ustadz, Ustadznya ulama, pebisnis, politisi, atau ini terakhir nih, motivator, guru, guru, iya guru, kamu jadi duit dong, bapak ibu saya, bapak ibu saya, bapak ibu saya guru, jadi anak guru, susah lagi, susah di sini, nah saya, ini cerita asli, tahun 1999, I came home, pulang, pulang, pulang saya punya madrasa kecil, di rumah dengan izin yang namanya Alman Surya, pada masanya jaya sekali, ada 2000 murid, blablabla, terus, yah, namanya zaman berubah, tapi sekarang udah mulai naik lagi, 1999, saya pulang, saya pengen jadi guru, terus diketawain nih, sama nenek diketawain, sama bibi diketawain, sama ibu diketawain, sama paman-paman diketawain, wah katanya nggak bakal mau jadi guru, miskin, katanya nggak punya duit, emang, kalau ngarepin dari yayasan mah, dari mana judulnya, tapi saya ketemu hadis, ngapain hadisnya, siapa orang yang mau ngajarin orang lain, semut aja doain, siapa orang yang mau ngajarin orang lain, hatel hud, haten namel, ikan semua di lautan, di sungai, di got lagi itu ikan, doain, asalnya butuh nih doa semua mahluk, hari ini siapa yang kenal jama'an, nama aslinya jama'an, 1999, nggak ada, gue minta doa juga satu-satu, lah sekali gue ngajar, yang doain satu dunia, ya gue jadi guru dah, tunggu, 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 nama aslinya jama'an, 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 nur khotib mansur, kenapa jadi Yusuf? ya udah gue sayin di pengadilan, jangan tau gue, nggak maksud saya, alias, maksud saya nih ya, kan diubah di penjara, kenapa memang, kenapa mesti Yusuf? gue, maksud saya, maksud saya gini, kenapa nggak Henry gitu, bukan, kenapa nggak, dari awal udah YouTube aja, jadi nggak usah ganti-ganti, jadi nggak usah ganti-ganti, kan tanya-tanya awal udah YouTube mansur, enak, belum ada kali, 76, tunggu, 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 yaaaduh, itu kan kalau dari awal, gue mau masuk ke bergad, tapi dia belum kelar, kayaknya? intinya kan, intinya adalah, saya guru ngajarin orang berani, jika ditanya, kalau guru-guru nggak bakal kaya? iya, tapi doa lo yang bakal bikin kaya, jadi, in every single time, gue masuk ke kelas, gue doa, dan doa gue, clear, jadiin gue orang kaya, dan sekarang doanya udah berubah, nggak lagi jadi orang kaya, karena? kaya raya, iya, kaya bro, iya kaya, ini kaya raya, men gue ini terhipnotis loh, iya, itu kekuatan beliau, oke, 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 noah lo, gila lo, iya, 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 tat, nah ini acara nih tat, selalu kita beri, apa namanya, tampilin berita buka, yang biasanya berkaitan sama narasumbernya, siap, jadi, kita kepengen ustadz afirmasi, kita masuk ke berita pertama nih, viral lagi, ucapan ustadz isu mansur, mau beli MU, lalu diganti jadi mansur United, sama ya kan ceritanya, sama ya itu tadi, dan ini kan cerita kira-kira, 10 tahun lalu bos, iya, 10 tahun yang lalu, ketika saya bilang, Indonesia, bisa jadi juara Eropa, Indonesia bisa jadi juara Liga Inggris, nah gue udah beko-beko yang sama orang, gak belajar gue grapih lo, mesti gue yang jadi ketumpai saya sih ini, nah iya dong, gue gak mau jadi, eh lu gue matet, iya gak apa-apa ya, maten lagi, iya 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 iya, jadi kan orang nanya, bagaimana ceritanya, Indonesia bisa jadi juara Liga Eropa, emang lu gak tau Indonesia dimana, emang di Asia aja, kemarin, E-FV kita kesinggir, iya, susah banget tuh Asia Tenggara aja, sepertanyaannya, kapan itu terjadi, jawaban saya adalah, kekuatan crowdfunding bos, crowdfunding, ada subtitlenya, crowdfunding adalah, Iya, ini Pak Fanny yang lebih kecil, yang berkumpul, ya becoming big, 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 super big, giant. Nah, kok saya bisa ngomong, kita yang menang di Eropa, di Inggris Raya, ya gimana nggak menang bahwa semua stadionnya punya kita. Semua stadionnya punya Indonesia. Halo, saya minum lu dah, ngosetnya bingung. Semua pemain punya kita. Kemarin lu kata yang menang siapa? Yang menang siapa? Qatar yang menang. Ya, oke. Dia yang punya Bape, dia yang punya Lionel Messi. Final berdua tuh. Coba. Siapa pun yang menang, sebenarnya dia menang. Istilahnya kalau orang stadionnya udah ke temponya, misalnya. Ah, stadion. Ini ada stadion bagus aja nggak diakuin. Kita ubah dong sekarang narasinya. Stadion apa tuh yang bagus sebenarnya? Ada, ada. Ada singkatannya tuh. Ini politik nih, afiliasinya. Kelihatan, afiliasinya. Ini ya, afiliasi-afiliasi tuh kan teman stadion bagus tuh. Yang di Jakarta Utara. Iya, jadi ini masalah narasi. Masalah narasi, saya bilang. So, saya bercanda Manchester United nanti. Tapi kan bercandanya orang. Lu mesti bercanda supaya coming through. Tapi gini loh, saya ini masalah. Bukan cuma Manchester United, bukan semua masalah. Masalah Manchester United-nya aja. Tapi kan itu klub setan. Merah. Ya kan makanya ketika beli, kita pakai PJ aja. Biar. Dia, ntar logonya ganti. Sekarang gini mas Imam. Mungkin mas Imam dan teman-teman di studio belum dengar. Mungkin ya. Lu tau nggak sih duit masjid berapa setahun? Berapa? Masjid mana nih? Masjid mana ya sih, Indonesia. Se-Indonesia kita bicara. Ini kan kita waktu dulu bicara crowdfunding. Dulu regulasi belum ada. Tapi today, boss. Regulasi udah ada. Gue udah punya aset manajemen. Aset manajemen syariah. One and only lu sementara ini dengan izin Allah SWT. Saya bilang. Lu setiap Jumat perhatiin tuh. Saldo, kas masjid. Sekian. Itu sejuta, dua juta, tiga juta. Lah kali sejuta masjid, itu tiga triliun. Satu triliun paling nggak. Se Jumat. Sedangkan satu tahun 52 Jumat. Dan omongannya dari sejak ketik kecil sampai gede begitu. Sebelum hot tip naik mimbar. Itu kalo ditotal 11 ribu triliun bukan? Iya. Susah nih ngomong orang politik. Diinget omongan orang. Oh iya, iya. Tapi pertanyaannya susah dijawab bro. Kan enak deh bilang. Enak nih ketika duit tuh bersatu. Duit umat Islam. Duit orang Kristen. Duit orang Buddha. Hindu bersatu. Buset, boss. Qatar sama kecil itu. Kita yang ngomongin kayak enak. Ajarin, sebelum kutip naik mimbar. Kami umumkan beberapa pengumuman yang berikut ini. Kemarin kita udah belanja Manchester United. Udah masuk Islam tuh setannya. Kemarin lagi kita udah beli Liverpool. Udah udah abis. Nah Liverpool dia nih. Jadi udah nggak ada. Coba. Masa Lebon sendiri dong bisa beli saham Liverpool. Berapa ya? 2,5% atau berapa? Satu orang Lebon. Pemain NBA. Ya. Pemain NBA. Lah kita. Fansnya Liverpool. Lo tau nggak ada berapa belas juta? Banyak. Nah. Kalau 100 ribu aja dia tiap bulan. Apa nggak gila tuh? Apa nggak dia beli tuh Liverpool? Gitu loh. Jadi Liverpool. Liverpool Indonesia. Ya. Gue becannya di persurut. Kesimpulan. Kesimpulan. Per detik ini kelihatannya. Ustadz Sumansur nih pebisnis sebenernya bro. Enggak. Gue buruk. Dari 3 pertanyaan tadi ya. Gue nggak mau meninggal nanti. Begini. Telah meninggal dunia pengusaha besar Indonesia. Nggak mau gue. Nggak mau. Tetep gue. Pengennya begini. Pemirsa. Telah meninggal dunia seorang Ustadz itu. Jadi gue guru-guru yang ngajarin berani ngomong apa aja. Ya boleh kalau gitu. Bung Karno pun dia inginnya ditulis penyambung lidah rakyat. Boleh bro. Itu ada di bukunya. Ada John F. Kennedy. Lu ada cek di Youtubenya. Ketika dibicara di peluncuran Apollo. Emangnya yang bikin Amerika bisa nerbangin Apollo apaan? Omongan bro. Sama selamat tuh. Sama selamat. Iya kan omongan si JFK. Mengangkasa. Lalu meradio kemana-mana. Bikin orang-orang pinter. Kemudian pada datang kayak semut. Makanya itu waktu Pak Jokowi bilang ekonomi kita bakal melesat. Itu gue seneng tuh. Karena awalnya kan omongan. Ya sekarang belum. Cuma nggak tau. Ntar kan kali aja dia melesat ekonomi. Beginilah. Begitu kita nyebut nama Jokowi dia. Enggak lah. Aduh. Jadi Pak Mirsa memang. Fungsi saya ini betul-betul pengamat politik. Iya bener. Berita kedua. Berita kedua. Iya 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 iya. Gue sebagai Ustadz sebenarnya gue pengen ngomong. Gue lebih banyak sering ngomong tentang Ganjar. Ya nggak apa-apa. Nanya. Kalau ngeliatin gue kan nggak apa-apa juga. Ngomongin Ganjar kayak siapa. Boleh. Boleh. Ini kalau sedekah di Ganjar malu. Gitu. Iya iya iya. Susah juga. Kalau sedekah di Anies. Di Puan. Tapi Mas Anies itu. Gue itu guru. Guru. Saya belajar tentang global. Tentang world class itu dari dia. Oh bukan dari. Dari Anies. Ketum partai sekarang. Apa siapa? Ketum. Rindo. Belajar banyak juga kan. Tunggu tanggal mainnya. Oke. Banyak yang disimpen. Iya apa nih. Nih Ustadz. Ada headline nih. Pengen terjun ke dunia politik. Ya sebetulnya sebut dirinya pantas. Dan bisa jadi wakil rakyat. Nggak lah deh ngomong. Nah. Bos nggak Ustadz aja. Gue nggak Ustadz aja nih. Gue nggak Ustadz nih. Bukan Ustadz. Nggak pantas ngomong begini. Iya saya juga pikir nggak pantas sih. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong gue bilang diri saya pantas ini. Dan bisa jadi wakil rakyat. Kecuali nih omongan. Tadi. Bicara impian. Bicara omongan positif. Iya. Tapi kalau bahasanya jadi. Sebut dirinya pantas. Dan bisa jadi wakil rakyat. Gue bukan Ustadz aja. Nggak pantas ngomong gitu. Yakin gue nggak ngomong gitu. Jadi tuh. Di pelintirnya bagaimana Tad? Nggak tau ya. Ini kan mungkin bahasa teks ya. Bahasa teks memang pasti akan beda. Oke. Tad. Berarti kalau. Oh Tribun tuh ya dari Tribun. Tad. Berarti kalau pertanyaannya gue balik misalnya. Ehm. Mohonan kalau gue. Karena dia Betawi juga. Iya. Jadi nggak apa-apa Tad. Ada Nasudukan. Tapi sebaru gue jawab. Masudukan. Separu gue jawab. Oh iya Tad. Iya. Berarti bisa jadi presiden. Nah Masudukan. Gue tau juga. Tadi siapa nama aslinya? Jam'an. Jam'an coba? Nur Khatib Mansur. Kasih O belakangnya. Masyurah. 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 Biar jadi. Aduh. Tad. Berarti pertanyaan dibalik Tad. Ya. Kenapa pengen masuk politik? Apa mimpinya? Kan ente tuh biasanya punya visi kayak tadi tuh. Yang gede-gede tuh. Saya merespon pembicaraannya Mas Anies. Merespon pidatonya Mas Anies. Maksudnya Anies Pindok. Kayak jadi Anies Baswedan. Gawas. Kayak jadi Anies Baswedan banget ntar. Engga orang. Kan tadi gue udah nyebut Ganjar juga. Oh iya iya iya. Bentar lagi gue nyebut Erek Tohe. Iya 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 iya. Siapa lagi yang beri cukup sebut. Boleh boleh boleh. Tuan Sande. Sebut sebut sebut. Engga dia kan bilang. Bagus. Bahwa. Anak muda mesti masuk dong. Orang yang punya potensi masuk. Ada itu. Ada speech dia tuh. Sebelum dia. Deklarasi ngomong begitu. Nah pada saat itu. Kita merespon itu. Bahwa. Iya bener juga sih. Kalau emang. Bisa masuk. Kena pengen enggak. Gitu. Iya kalau emang ada potensinya. Itu bisa manfaat. Kembali kepada niat. Ya Bismillah. Nah ntar gimana umat tuh. Kalau misalnya. Ustadz masuk politik. Umat gimana. Kan. Jamaah. Di pesantren-pesantren tuh. Kehilangan gak. Kalau Ustadz masuk. Politik. Bila. Kemudian. Kita yang mempraktekkan sesuatu yang kotor. Bisa kehilangan. Tapi bila mana kita tidak mempraktekkan sesuatu yang kotor. Menurut saya sih bakal jadi kekuatan. Dan kita kan harus jadi profesional yang adil juga. Betul gak? Bahwa. Jangan bawa-bawa lah. Ya. Berjuang aja gitu. Misalkan kita tidak akan bicara misalnya di pesantren. Eh lu pilih gua nih. Gak bakalan. Saya di pesantren gak bakal ngomong gitu. Gak bakalan. Nah sekarang. Moment of truth. Paget gue. Jadi maju kak di 2004 nih. Enggak. Lu tanya dulu kenapa gak bakalan. Oh kenapa gak bakalan. Ibu kendapil gua. Gak bakalan. Oh iya. Gak bakalan lu tuh. Maju gak apa 2024? Eh yaugos hari seri. Tercoreng nih. Nama baik. Aduh. Jadi gimana Tad? Beneran maju gak? Belom. Masih panjang ceritanya. Tapi udah viral dimana-mana tuh. Ketum Perindo. Hari Tanu. Bilang. Ustadz udah siap maju jadi yang OTDP. Masih minta doa dari. Guru-guru saya. Masih minta. Nasihat juga di Rorontoi. Masih pada hidup. Terus dari istri saya. Dari anak-anak. Mostly mereka gak setuju. Oh gitu. Kalau jadi menteri? Hmm. Gue selama ini gak pernah ngomong tentang level itu. Kecuali ngomongnya presiden. Oh presiden ya. Gap pernah. Makanya orang Jawa bro. Beliau orang Jawa. Jadi kansnya ada. Enggak nih. Setiap kali. Ustadz Syafasso ngomong nih. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan baru. Ini dari gak presiden. Iya kan dari dulu narasinya itu. Oh. Jangan tanggung ya. Iya. Ustadz ya. Ya you can touch the sky. Ya touch lah. Tapi mau jadi wapres dulu atau langsung presiden? Bos narasinya itu jangan koma. Titik. Bahwa lu dibaginya koma. Ya Alhamdulillah itu dulu lu jalanin. Iya. Oh iya gitu. Benangnya adalah. Saya ngajarin orang berani. Misalnya nih orang gak berani nih. Ketika dia gak punya duit. Bisa dia ke travel. Untuk nanya Haji Umroh. Gak bisa. Karena dia ukurannya duit. Ukurannya otak, otot, kemampuan. Jangan, jangan. Gue ngajarin berani. Datangin aja tuh. Travel. Sekalinya lu datang ke travel. Nanyanya jangan bintang 3. Gitu loh. Ini kalo bintang 5 berapa dulu ya. Yang VIP ada gak nih? Bintang 6 ada gak nih? Bisnis kelas. Insya Allah langsung tuh. Remuk akhir. Aduh emang jauh. Aduh jauh ya. Bro, kan lu pengawal politik. Gue kepengen nanya nih rada sedikit. Bikin nih. Ini ada Ustadz. Nih cuo. Gara-gara. Bro, gue pengen aja gini bro. Artis masuk politik udah banyak kan? Iya. Ustadz masuk politik juga banyak di partai-partai politik. Iya, banyak. Iya, banyak. Nah, kedepan nih, ini dalam kontestasi nih. Ini masih strategis atau enggak? Karena Ustadz omongannya sebenernya kalo di grassroot kan sebenernya tajem banget tuh. Udah gue hitung. Iya, Samina Watona semuanya plus tuh. Udah gue hitung. Nah itu gimana itu? Tinggal redo Allah aja. Ya udah. Enggak kalo menurut gue sih oke. Partainya apa nih? Partainya. Kaga usah pegangin partai. Oh gitu ya? Youtube aja lo gandiyusuk. Pegangin partai. Tapi saya please maksudnya. Ayo liat, liat sisi positif yang menggelegar. Anak muda aja sekarang enggak punya omongan kok. Eh tunggu tuh. Udah. Banyak yang enggak punya omongan. Deklarasi resmi coba. Jadi calon presiden. Ini di berisik. Di berisik. Coba 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 coba. Ini Ustadz Isuf Mansur. Deklarasi jadi calon presiden di acara berisik. Buktin. 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 Ya bismillah. Ya ya ngomong aja Cepetan. Ya majulah kita. Presiden 2024. Ayo. Emangnya. Apa. Emang susah kok. Tinggal sujud doang. Minta kekuatan di Allah. Abis itu tinggal dipilih deh. Ya. Ya. Bos banyak di dunia ini. Ya. Zelensky contohnya. Zelensky. Oh iya. Ukraina. Dia ngomong sekarang. Ngomong ini. Hahaha. Komedian ya. Dan orang nggak bisa bilang dia Cemen. Mimpin perang tuh sekarang. Nggak bisa orang bilang dia Cemen hari ini. Dia masih ada loh. Dia masih ada loh. Lawannya Putin. Kali kalau lawannya. Ceren mah. Putin. Masih ada dia. Iya. Dan baru kemarin diterima sama Amerika. Ini bercanda ini. Nah orang bisa strong dengan ucapannya. Tinggal Tuhan ntar ngeliat. Lu punya omongan buat apa. Hmm. Buat elu doang apa buat siapa. Buat elu doang aja. Oh lu kabulin. Bagaimana buat orang. Menurut Ustadz. Emang Pak Jokowi pernah jadi presiden. Itu lu. Makanya dia jadi ini. Saya nggak paham. Belum ngobrol sama dia soalan itu. Tapi kalau sama ibunya ya udah. Oh apa katanya. Ibunya kan. Ngewiridin yang. Wulhu. Ampe seratus kali. Tiap maghrib. Al-Fatihah seratus kali. Ampe. Hah. Ishak lebih lewat. Tiap hari. Pertahun-tahun. Terus saya Whatsapp ibu saya dah. Dan itu kita dibilang bohong kan sama orang. Tapi nggak ya beneran ya. Beneran ya. Beneran ya bang. Saya denger sendiri. Dan banyak saksi di. Kompleknya. Kak ini. Emang kan gini bro ya. Gue kenal Ustadz di Sumansur ini. Makanya. Ini luar biasa. Dia mau dateng ke studio kita ini. Karena. Temen-temen itu pejabat loh. Iya loh. Gubernur Indonesia. Hmm. Presiden. Presiden. Ketua Parpol. Ada semua di sini. Makanya. Ustadz itu dalam perjalanan. Kenal-kenal-kenal itu. Bukan temen kali ya. Temen kesannya kayak sepantar gitu ya. Jamaah. Emang apa ya. Lebih di bawah lagi. Sebutannya apa ya. Bingung juga gitu. Jamaah. Tapi ini fenomenal loh Ustadz di Sumansur. Karena menurut saya bokap gua aja tuh. Saya cerita tuh. Ini kan waktu itu ada acara. Yusuf Mansur. Saya undang jadi moderator. Pembicaranya. Perwakilan partai politik semua. Wokap gua sih mau dateng. Iwan Trikatsu dong. Doa ini lagi di rumah sakit. Allah. Eh. Apa lagi? Yaudah ini berita ketiga Ustadz. Kita mau lihat nih. Kripto terdaftar di ERI bakal dievaluasi. Punya Anang dan anak Yusuf Mansur masuk. Tanda tanya. Wah ini tadi kita obrolin nih. Ini tanggal berapa Neri? Tanggal berapa Neri? Tanggal berapa cepetan? Cepetan. Tanggal 16. 16. Nah per hari ini semua kripto naik. Bitcoin juga mengalami kenaikan dengan dasar. Hari ini. Dan saya bilang sama Wirda. Wirda kan kebetulan belum exit dia. Nggak exit. Beda sama yang lain. Gue nggak tau yang lain. Tapi Wirda belum exit. Gue bilang Wirda. Wah Wirda. Once. Anak saya. Once nanti koin ini resmi di Indonesia. Kripto ini resmi di Indonesia. Wah gua nggak tau nih. Papa nggak tau kayak apa lo nanti. Yang bener lo ya. Niat lo yang bener. Oh panggilannya Papa bukan Abi. Papa. Biasanya kan kalo. Sorry ya. Ustadz. Ustadz tuh Abi panggilannya kan. Papa apa ya. Papa modern juga ya. Pantes aja tuh di Youtube Mansur tuh. Jadi terus akhirnya sekarang udah kaya anak? Wirda dia sudah dapetin apa yang diomongin. Contoh misalkan waktu dia kecil kelas 5 SD. Kita dengan izin Allah beli rumah. Beli salah satu rumah. Dan kita sengaja beli rumah yang temanya Eropa. Kan suka ada tuh perumah-perumah yang namanya Eropa. Amerika apa. Kita beli salah satu. Berarti gede dong rumahnya. Ya waktu itu saya bilang begini. Pokoknya kita beli niatnya kita afirmasi. Nah karena itu saya bilang sama temen-temen. Lo jangan pernah rugi masuk restoran mana aja. Kalo lo bawa ilmu gua. Dengan izin Allah. Oke. Masuk restoran mana aja bawa ilmu. Iya masuk hotel mana aja pake ilmu saya. Apa itu ilmu nya? Satu jadi tempat jadi TKP buat afirmasi. Ya Allah saya mau punya restoran kayak gini. Gitu. Udah jadi tuh. Gak makan Seth. Ya makan Seth. Oh iya iya. Masuk. Masuk. Masuknya bro. Maksudnya ngomong gitu. Kita beli rumah dong. Beli rumah yang temanya Western. Amerika. Inggris Raya. Itu tujuannya buat afirmasi. Karena gue tau pasti jalanannya itu adalah jalanan-jalanan Eropa dan Inggris Raya. Setelah Amerika. Dan bener. Waktu kita dateng. Di depan rumah tuh. Tiang gitu tulisannya Buckingham. Oh. Terus saya bilang mobil udah kecil nih. Kelas 5 ST kurang lebih. Kamu berdiri disitu. Nanti kamu di Buckingham University. Today. Dia kuliahnya disitu. Oh ntar gue mau masuk mobilnya Ustadz Sumater. Gue mau afirmasi juga ntar. Ntar tutup lu afirmasi. Lah mobil itu. Mobil listrik yang gue sebut namanya itu. Itu dapet. Boleh mancing bos. Lu jangan berdebat sama gue. Urusan begini sama. Lu tiru. Gue makasih kalau ada yang berdebat. Enggak. Kasih tau. Mupeng gitu muka gue. Saya kan ikut B20. Ikut bisnis 20. Di Bali. Ada religi 20. Ada bisnis 20. Elon juga dateng tuh. Eh Elon enggak enggak. Mati lampu. Nah gue dateng. Waktu mendarat di B20. Gue tajuk. Buset mobil listrik semua ini. Dan saya gini loh. Kuncinya nanti afirmasi. Visualisasi dan imajinasi adalah. Little bit crazy bos. Oke. Itu yang kedua apa masih yang pertama? Do little bit crazy. Itu kan tadi yang pertama afirmasi. Dua visualisasi. Tiga imajinasi. Oh imajinasi. Gue singkat jadi avi. Nah little bit crazy nya apa? Gue keluar ke pinggir jalan. Keluar hotel ke pinggir jalan. Kan mobil nih. Mobil listrik. Gue gini nih. Begitu. Kayak lo mancing gitu. Ini kagak bener. Bos. Ilmu begini lu jangan mikir. Keluar bro. Lu jangan mikir. Udah jangan mikir. Susah gue akademisi. Tad. Lu mikir gimana. Gini ada kalanya. Emang otak belum nyampe. Iya 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 iya. Gue belajar deh. Belajar. Lu nih cukup. Berdiri di pinggir jalan. Setujuh siang. Setiap ada mobil yang lu pengenin. Lu kemudian soal lawat. Insyaal lo sih. Hitam lo. Panasan. Eh percaya bangga ya. Percaya bangga nih. Wallah. Ternyata gue bawa mobilnya. Iya iya iya. Gue udah liat tuh makanya. Pan-panci itu. Set. Begitu lewat lagi. Gue kirim ke rumah. Seakan-akan. Mancing gitu kan. Pulang dari Bali. Demi Allah nih. Temen deket aneh. Yang tadi aneh ngomongin disitu. Cuman belum ngomongin bab ini. Dia bilang. Kita beli mobil listrik. Baru kemarin di Bali saya mancing mobil listrik. Mancing bagaimana? Saya ketawa nggak. Jelasin. Ini udah dirumah mobilnya. Saya kirim ke rumah ya. Allah SWT. Ya kan sih itu Ustadz. Duh. Saya dulu ngejajal dari mulai tukang es bos. Oh. Pernah jadi tukang es juga? Iya. Biasalah orang. Pasti kan prosesnya begini. Gimana ceritanya dari tukang es. Tukang es nih. Ya. Afirmasinya apa yang aus yang aus yang aus. Enggak. Enggak gitu. Ini. Teremaus es gue taruh aja depan nih. Cedet. Terus gue bilang gini. Dateng. 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 Apa yang dateng? Membeli. Oh. Gue bikin sampel PP. Hahaha. 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 Pembeli. Ya terus. Hahaha. Lu apa yang lu pikir bos. Iya. Lu apa yang lu benar. Iya. Lu apa yang lu merasa. Oke. Agri atau tidak? Iya. Itu dateng bos. Satu. Satu. Apa apa lu gua cari. Kemarin gua mikirnya nyari pembeli. Ya lu nyari pembeli dong. Tapi kalo lu mikirnya pembeli yang dateng. Pembeli yang dateng. Pembeli yang dateng. Terus berapa lama jualan es sampai jadi Ustadz? Nggak lama. Karena gua pengen jualan kaya. Iya. Jadi gua sedekain tuh. Hah? Iya. Oh gak. Ini gak nyampe yang gua. Ini dokter gak cukup bro. Gak nyampe. Kakak ada nih. Ini dokteral nih. Ini jual es. Cek. Dateng. Beli kan. Nah. Abis itu gak usah bayar. Bukan. Terjadi perisiwa kan. Oh terjadi perisiwa. Nah diantara perisiwanya aja adalah. 70 kantong plastik yang ada dua termos. Gua sedekain lima. Oh. 70 gua sedekain lima nih. 70 oke. Lima. Lima kali lima ratus kan dua ribu lima ratus. Dan harusnya gua punya duit. 65 kali lima ratus. Iya. Iya kan. Kurang lebih 30 ribu. Iya. Iya kan. Ternyata waktu gua sedekain lima. Duit gua lima lima. Asli demi Allah saya mikir. Oh. Bener batin yang dibilang sama guru saya. Tar tulis ya. Lu sedekain kali 10. Gitu loh. Maksudnya bingung nih kita. Lu sedekain kali 10. Ngerti dong. Akhirnya saya putuskan besoknya. Gua bikin lagi 70 kantong. Dan gua sedekain semua. Supaya. Dapetnya kali 10. Tau nih. Dapetnya apa. Pokoknya bismillah aja. Dan bener. Besoknya gua ga dagang. Gak bisa modal. Gua udah sedekain. Dan gua sedekain sama termos-termosnya bos. Sa termos-termosnya. Sa jus-jusnya. Maksudnya juicernya. Ya pantes aja abis itu jadi ustad. Engga. Udah ga ada termosnya. Udah ga ada esnya. Engga. Ini kejadian nyata asli ini. Bang Herman Salim dateng ke saya. Herman Salim. Ada ya abang-abangan kita. Salah 1999 tuh ceritanya. Man. Ada yang mau ngasih kita. Gerobak es. Mikir saya. Gila ya gua sedekain termos-es. Dapet gerobak ya. Asli loh. Terus saya dapet lapak tuh. Bainal pasar Hipli sama Terminal Keidres. Gua jualan disitu. Dan ga pake bak bibu. Hari pertama gua dagang. Hari pertama langsung gua sedekain. Dan hari itulah gua dijemput polisi. Ada Haji Bambang. Masih hidup orangnya. Gua sumpahin dia nonton nih. Biar dia bisa ngomong gua boong apa engga. Ya kan. Orang nyangkanya gua boong lo. Boong-boong nih. Lu ga cinta sama gua. Dari mana gua ngomong pasti salah. Kalo lu cinta sama gua mah. Gua ngomong apa juga pasti bener. Ini. Begitu gua sedekain. Dan saya antar tuh dua anak yatim. Menjadi pemilik. Dan saya rapiin semua. Saya beliin ini beliin itu. Saya rapiin. Dah. Dijemput sama Haji Bambang. Petugas Polsek waktu itu. Apa dia bilang. Dul. Lu suara lu bagus. Ngapain dagang es. Lu ikut gua kemana-mana. Gua yang cerama. Lu yang ngaji. Gitu. Gitu. Dia bimas. Awalnya tuh. Bimas. Jadi udah kemana-mana. Dia ngebimasin. Saya ngaji. Nah menariknya. Dia diomplopin. Gua diomplopin. Wih. Asik juga jadi Ustadz. Hahaha. Dan di jumlah-jumlah. Setelah sebulan. Bener Allah. Bener Allah. Gitu loh. Bahkan gua ga minta Haji. Gua kalo cerama. Ga dikasih. Ga apa-apa. Beneran. Cuman gua tungguin. Mana panitia ini. Ustadz. Bener. Iya. Ini tuh sebetulnya kekuatan sedekah. Atau emang Ustadz yang beruntung. Kekuatan sedekah. Dan ini berlaku buat siapa aja. Ga muslim. Ga non muslim. Semua berlaku. If you give. Allah will give you pay. Ten times or even more. Bisa seven hundred times. Bisa 700 selipat. Bisa tak terhingga. Dan nanti ada ilmu konversian. Ada ilmu konversian nih. Lo sedekah. Tapi jadinya bini lo hamil. Misalkan gitu. Bini kita kan? Iya. Bini siapa? Lo sedekah? Bini siapa hamil? Apa aja urusannya? Jadi repot. Kalo udah sedekah tapi belum diganti-ganti? Ga mungkin. Ga mungkin. Ga ada cerita. Yang ada juga. Lo ga tau udah diganti. Oh. Oh ya itu mungkin ya. Kita ga tau sebetulnya udah diganti. Yaudah. Ucapan dia kok. Emang ucapan ketom. Ini kan ucapan Allah. Emang ucapan menteri, ucapan presiden. Ini ucapan Allah. Iya, iya, iya. Oh ini dia bilang. Kamu ga sedekahnya aku bagi. Kenapa? Ana Rahman. Aku Rahman. Iya, iya. Maha pemasih. Maha pemurah. Sekarang kalo kamu mau bagi lagi. Iya aku bakal tambah pulangin lagi. Iya, iya, iya. Nih Ustadz sebelum masuk ke next selanjutnya. Saya mau. Mudah-mudahan gue dapet terjek ini. Iya. Itu kan Ustadz yang menggagas. Belajar Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an cepet. Iya. Kasih tipsnya dikit dong. Iya. Jadi. Kita kan punya memorin. Dan kita berkah bro. Iya. Ini pokoknya. Berisik top juga. Iya. Kemampuan main lah. Jadi kita ini punya kemampuan. Menghafal. Menghafal cepat. Tapi menghafal cepat ini belum menjadi hafalan permanen. Contoh misalkan. Ketika kita datang ke bandara. Terus kita ngeliat nih ada petugas. Kenapa orang. Itu kita sampe counter check masih inget nama dia. Mungkin sampe pesawat juga masih inget nama dia. Besok ketemu dia lagi. Itu tambah inget, tambah inget. Besok ketemu dia lagi tambah inget. Besoknya lagi. Gak ada dia pun seakan-akan dia ada disitu. Oh logika gitu. Ini gak nyampe gue. Gue teruskan. Oke saya terusin. Quran juga begitu. Oh. Lo lihat sekali dua kali. Kalau satu dua ayat aja mah. Lo bisa langsung apa. Kayak apal nih. Tau nih gitu ya. Iya. Misalkan nih. Iza waqo'atil waqiyah. Iza waqo'atil waqiyah. Iza waqo'atil waqiyah. Lagi coba. Iza waqo'atil waqiyah. Imam. Iza waqo'atil waqiyah. Iya itu nama. Apal cepat. Apal cepat. Nanti ngemenin gue ngopi masih apal. Tapi begitu gue pulang. Tadi si Ustadz apaan ya gitu. Nah besok ditanam lagi. Iza waqo'atil waqiyah. Dua tiga hari. Permanen dia. Iya sih. Kayak Al-Fateha. Perman 40 tahun ga sholat juga. Terus suruh baca Al-Fateha. Masih bisa dia. Alhamdulillah. Oh gitu. Itu. Diulang-ulang intinya. Udah saya percaya deh kalo Ustadz ulama. Teks! Jawab pertanyaan cepat. Ulah. Jawab pertanyaan cepat. Apaan buat kereta cepat. Heheheheh. 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 Oh ga nih. Oh iya iya. Oke. Ini imam aja imam. Oke oke. Oke gue ga boleh liat. Ustadz. S. Lendang Mayang apa S. Dawat? Lendang Mayang? Lendang Mayang? Betawin. Betawin. Betawin juga. Darang. Yang kedua Ustadz. Beli mobil sport atau moge? Sport. Mobil sport. Mobil sport. Bikin startup atau bikin parpol? Nah. Boleh ga kalo beli parpol? Nah. Emang bisa dibeli bro? Bisa. Oh bisa. Kau isi-isi. Bisa cara sob, bisa cara kasar. Ustadz. Kalo partai-partai yang ada sekarang mau beli yang mana? Iya. Kira-kira, kira-kira. Hahaha. Hehehe. Lewat dayok terus. Ngeriup tanyaan. Ngeriup. Aduh. Kali aja jawabannya PSI. Iya. Hahaha. Yuk. Lanjut ya. Iya. Terkenal tapi ga tajir atau tajir tapi ga terkenal? Iya. Terkenal tapi ga tajir atau tajir tapi ga terkenal. Males dua-duanya ini. Iya. Karena harusnya bisa dua-duanya? Lebih bisa. Bisa lebih dari dua-duanya. Kenapa? Bisa bikin orang lain terkenal dan bisa bikin orang lain tajir. Lu bukan cuma bisa terkenal dan tajir. Lu bisa bikin orang lain terkenal dan lu bisa bikin orang lain tajir. Bagaimana awalnya? Omongan lu dong. Iya, iya, iya. Makanya dikabul juga. Ngobetin anaknya, adanya. Maka dari awal. Oh. Emang kalo. Ulama tuh ditanyain cepet juga jawabannya panjang. Iya, iya, iya. Nah. Ini terakhir. Terakhir ya. Punya mantu pengusaha atau punya mantu politisi? Pengusaha. Kenapa? Ustadz. Gua ga bisa nebak mantu gua. Hahaha. Itu lucu banget. Hahaha. Ini bikin gua mikir masuk politik. Iya, iya, iya. Terus lah. Ini yang bikin gua mikir masuk politik. Beneran? Iya, iya, iya. Temen gua sekarang ini banyak yang bisa ketebak lah. Besok gua ga bisa nebak. Udah tau itu. Gak bisa lah. Gak bisa nebak. Kalo sekarang sih kita temen kita ya. Masih bisa ketebak lah. Lu ada hati lu apa engga. Lu dukung gua apa engga. Bener apa engga. Dan melelele. A ya A, B ya B, C ya C. Paling kesalahan doang. Menjadi geser dikit lah. Tapi kalo masuk dunia politik ini yang diingetin sama. Mertua. Mertua masih itu. Pertanyaan dia sederhana. Masih bisa begini ga lu? Kamuan masih bisa begini ga? Itu dalam tuh omongan. Seakan-akan dia ga pernah melihat ada politisi yang masih begitu. Nah jawaban yang satu waktu itu. Saya minta doa dari dia. Belum waktu itu. Baru berapa lama ini kan? Baru. Iya kan keputusan masuk politik. Dalam proses kan. Beberapa bulan ini. Mertua saya yang mertua laki. Nanyanya begitu. Kok masih bisa begini ga? Tad. Orang kan kebanyakan masuk politik tuh punya keresahan. Atau paling gak dia kepikiran apa yang mau dia rubah gitu. Kalau ente apa Tad? Di suasana kebangsaan. Suasana politik. Ada ga sih yang udah mau ngulai kepikiran. Ah gua kepengen bikin ini nih. Ini yang nanya moderator debat presiden. Berarti kan Ustadz abis dengarasi. Ini anggap aja nih pertanyaan pas debat nih. Gimana tuh? Jawabannya pertanyaan susah. Sekarang ini ga ada menurut saya ya. Kurang pembelaan ke soal ekonomi dan pendidikan buat anak. Ah ekonomi dan pendidikan. Gue konsennya disitu. Selama ini saya konsennya di ekonomi penghasilan keluarga dan sebagainya. Dan kemarin juga di pendidikan. Segitunya pendidikan kita masih dengar ada yang meninggal kemarin kan. Gara-gara dia stress ga bisa bayar UKT. Iya. Kemudian izin Allah dia meninggalin. Baru viral tuh kemarin ya. Nah ini kan menurut saya bisa nih. Saya bisa berperan disitu. Dan saya punya nih segala teori. Yang sudah menjadi praktek. Ga kebayang kalo ini menjadi regulasi. Punya bro. Punya experiences disitu. Buat nyentoran. Sekolah ampe Mesir. Sekolah ampe Inggris. Sekolah ampe Amerika. Itu belum menjadi regulasi loh. Bagaimana kalo kekuatan ini ditempel regulasi kayak apa? Ah jangan lupa. Pilih saya. Belum. Tapi udah halal deh ngomong gitu bro. Boleh bro. Udah halal. Udah halal. Kan. Ini kan banyak cobaan ya. Maksud saya. Banyak omongan-omongan jelek tuh ke Ustadz. Itu gimana tuh tipsnya. Nah iya gitu. Kok keliatannya Ustadz tuh tetep bisa jalan dengan kepala tegak gitu. Gak nunduk-nunduk gitu. Kan politik itu citra gitu. Oh iya. Salah satu teorinya. Saya gak terlalu peduli. Karena memang. Eh. Begini. Saya juga mengajar dengan izin Allah. Cara mengolah kalimat. Hmm. Cara mengolah pikiran perasaan. How to build your words. Bagaimana Anda membangun kata-kata. Nah saya membangun kata-kata di urusan itu apa? Pupuk. Ngomongan orang. Cacian makian orang. Bulian orang. Potongan-potongan yang gue sendiri gak resep sebenernya. Iya. Tapi gue bilang ya. Itu pupuk. Maksudnya pupuk gimana? Ya pupuk. Alih-alih gue nyari dianterin. Buat apa? Lah buat pohon gue. Supaya pohon gue nanti tumbuh. Bekembang. Bedaon. Bebuah. Orang-orang mati-mati kita bayar. Nah dia nganterin. Jangan kita pulangin. Kita doain dia. Supaya bawa kita lagi pupuk yang bagus. Yang bener. Yang cakep. Dan pupuk itu emang bau. Tapi kita harus terima. Karena ini jadi bagus. Pupuk. Ya jadi. Gak ada itu. Kecuali dia pupuk. Yang kedua saya tau. Emang saya banyak salahnya. Jadi gue bilang. Ya wajar juga gitu. Ya wajar lah. Orang belum denger sekali kan denger emang kayak tenggel juga. Youtube lah mau jadi Yusuf. Itu kan orang nnek juga gitu kan. Siapa sih nih Ustadz nih? Tadi ada tuh yang keluar nnek. Dan jangan lupa saya. Saya hidup di zaman yang tiga tahun putus dari tipi. Saya hidup nih sekarang nih. Hidup di zaman yang tiga empat tahun putus dari tipi. Dulu nih anak-anak yang sekarang nih ada. Belum hidup tipi. Begitu nih anak-anak nih ada. Mereka udah sok met. Bukan anak tipi. Saya putus lah sama mereka-mereka. Ya ya ya. Saya nggak ngejangkau anak-anak yang 20 tahun ke bawah. Lu 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 bisa jadi nggak denger gua. Beda sama Nini nih. Pasti denger di tipi. Sehingga dia agak balance. Dia akan membalans dengan Yusuf Mansur yang dia kenal. Sekarang anak-anak 20 tahun ke bawah. Ini PR politik. Siapa tau jadi konsultan gua ya kan. Yang penting jangan maha-maha. Tapi gua tau caranya. Tau caranya. Gua akuisisi ke Dekopi. Jadi nggak perlu bayang. Gawat, 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 gawat. Oke, usah aku mau mau. Kita ngomongin bisnis dah. Jadi ini PR. Bagaimana 20 tahun kau bawa ini kenal. Alhamdulillah saya diwakil sama Wirda. Dilalanya gitu. Wirda juga dihajar. Cuman Wirda belajar nih dari bapaknya. Kak Wir, jangan begitu. Ayo terima kasih. Susah-susah orang nyari kesalahan kamu. Kalo ada orang bisa nunjuk kesalahan kamu. Masya Allah, itu keren banget kan. Susah-susah orang nyari kesalahan kamu. Iya, bener. Kok gunanya konsultan apa? Mencari bug kan. Bug di keuangan, bug di hukum, bug aplikasi. Wah ini. Nyari lu. Dan kita bayar lu. Ini ada orang yang nyari. Susah-susah orang ngebully lu. Gitu ya. Jadi politik kan ada orang yang dibayar buat ngejelekin. Supaya dia keliatan sabar. Penuh dengan ketenangan. Padahal dia yang bayar. Oh gitu. Ada ya Tate. Lunggu banget ya Tate. Lunggu banget ya. Bos yang ketiga. Yang senengnya saya apa coba? Apa ya? Gila ga? Kejelekan gua aja. Jadi rezeki buat orang. Wah emang keren. Keburukan gua ini jadi rezeki buat orang. Kaga nyampe. Kaga nyampe. AdSense AP naik. Ya Allah. Akun orang ada yang cuma berapa ribu. Jadi 300 ribu. Gara-gara cuma. Ngayangin Yusuf Mansur. Apa? Duitnya dari mata. Iya, kira-kira. Jadi. Terima kasih, Yorob. You choose me. Terima kasih lo. Keburukan aku aja jadi rezeki buat orang. Yang terakhir. Kalau itu adalah kesenangan mereka. Jangan diganggu. Kenapa tuh? Ada lanjutan itu. Lu bisa. Lu bisa nyenengin orang itu. Gak bisa kan? Terus kesenangan dia ngomongin gua. Nyaci maki gua. Itu kesen dia. Lu ga bisa kasih kesenangan buat dia. Dia seneng itu. Udah itu jadi sedekah lo. Itu keren ya. Ha? Nah. Kalau dia seneng. Ngebully gue. Ya udah. Jadi sedekah kita kan? Iya, iya, iya. Kita ga bisa nyenengin dia kok. Iya, iya. Itu. Itu dari mana tuh punya pikiran kayak gitu tuh? Itu pikiran orang kepepet atau gimana? Apa tertekan? Jadi bijak gitu. Sebelum masuk ke situ. Bayaran kalau diundang berapa? Kayak belum pernah mengundang aja. Kayak belum. Makanya. Apa? Ada. Apakah naik? Turun? Apa gimana? Ini saya ngomong bercanda kalau saya berbohong. Iya, iya. Omongan ini bercanda kalau saya tidak benar. Dengan izin Allah SWT. Karena omongan ini ada di berisik. Iya. Bukan di channel saya. Gue ga bisa nyuruhin motong. Gue ga bisa nyuruhin ngedit. Sejak dari pertama sampai sekarang. Panitia mana aja cerama saya. Yang merasa saya minta duit dan ngambil duit. Ngomong aja ke sini. Gue berhenti jadi Ustadz. Itu jawabannya. Jadi ga dibayar, Tad? Bukan cuma ga dibayar, gue nanya. So, sistemnya berapa duit? Itu kan gue pengen jadi orang kaya. Tapi kan lo tajir sekarang. Iya, makanya kan gue pengen jadi orang kaya. Kalau pengen jadi orang kaya, style lo harus jadi orang kaya. Dia ga mau justru. Gue ga mau nerima duit. Karena gue orang kaya. Gue mau nerima duit dari berisik. Gue mau jadi orang kaya, gue ga nerima duit dari berisik. Iya. Berarti itu buat gue ya, bro? Iya. Buat lo deh. Kalau emang itu bisa membahagiakan lo. Langsung. Langsung dipakai. Dulu, 2002. Ketika memutuskan mengajar full. Dari majelis ke majelis. Mengajian ke majelis. Saya bilang sama istri saya. Dek. Waktu itu masih Dek panggilannya. Masih miskin. Sekarang udah kaya. Apa sekarang? Mama. Papa, Mama. Iya, iya, iya. Gua pikir tuh Abi. Ini gitu ya. Papa, Mama. Saya bilang, Dek. Nanti Papa. Nanti Kakak. Bakal jadi usat paling mahal di dunia. Di sisena. Kok bisa kan? Iya, ketika kita sedekain duit amplop itu. Allah kasihnya 700 kali lipat. So, kita jadi paling mahal. Sampai mau orang kasih 100 ribu. Kita seakan-akan nerima 70 juta dari Allah. Mendingan nerima 100, mendingan 70. Mendingan 70. Ya sabarin aja kalau kakak kemana-mana diundang. Pulang kakak bawa apa-apa. Dia terima. Hasil menikmati sudah. Bener. Ada yang mangkrang. Dia taruh di amplop. Apa, di mobil. Dia kasih. SOP-nya sama. Begitu nyampe. Terus dekai. Makanya saya bilang, enggak lah. Boong lah. Gua gagah kok ngomong di berisik. Ini berisik. Kok gua boong? Masa nggak ada satu panitia pun dari tahun 99, 2012, 2012, sampai 2023? Masa nggak ada? Boong tuh. Gua pernah diminta sama si ustad. Ya udah. Kalau emang bener sama dia. Gua berhenti jadi ustad. Bener jadi politiku sudah berarti. Iya, iya, iya. Tapi hebat loh. Maksud gue. Dulu sempat naik mobil polisi segala. Gimana ceritanya tuh, Tat? Itu karena yang jadi panitia polisi. Oh gitu. Iya, dijemput sama dia. Iya, 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 iya. Tapi bukan dibawa kemana. Bukan. Iya, iya, iya. Aduh, serem banget itu. Kalau cerama di mabes TNT, dibawanya mobil TNT. Tapi boleh pulang. Boleh pulang. Aduh. Tat, terakhirnya, Tat. Rencana kedepannya. Apaan, Tat? Saya masih strike urusan pesantren. Kita mau buka pesantren di 100 kota. Kemudian buka rumah Tafis di setiap desa. Alhamdulillah kalau bisa diturunin ke tiap dusun. Terus kemudian menyelesaikan PR-PR yang memang menjadi masalah saya. Saya nggak pungkiri lah. Masih ada yang jadi masalah saya. Iya. Sebagian yang memang dia begini-begitu dan sudah maju ke pengadilan, ya selesaikan pengadilan. Oh, itu. Ini saya buka aja ya? Iya, buka. Itu yang tuduhan-tuduhan penipuan, penggelapan, itu apa? Iya, saya orang Insya Allah mencoba menaati hukum. Dan saya nggak pernah nggak hadir. Hadir terus. Tentu harus apal dong. Harus paham hukum perdata kayak apa, pengadilan tata acara. Kalau nggak salah ada perumahan segala ya, Tate? Ya, itu ada yang cuma pake nama kita. Kayak perumahan tuh. Udah gitu pas pass conference-nya, bisa aja lagi tuh yang ngambil gambar. Pas pass conference sama Kapolwil Tabes, gue lagi begini. Jadi di depan meja membarang bukti, Kapolwil Tabes. Terus saya, saya pas lagi begini, itu yang dipoto. Munculnya apa? Sumasur ditangkep. Padahal tuh lagi clean and clearance dari Kapolwil Tabes bahwa suatu sumasur tidak terlibat. Makanya saya suka kalau masalah masuk ke pengadilan, ke kepolisian. So far jadi aman-aman aja? Alhamdulillah. Tuduhan-tuduhan itu aman-aman. Aman-aman aja? Aman. Makanya saya bilang, ada yang memang PR-PR kita, ya mari kita selesaikan. Gue juga nggak mau dong pulang ke Allah SWT, masih punya PR secara manusia. Nanti ada unfinished business lebih repot. Ya selesaikan lah. Nggak boleh loh kita ada unfinished business meninggal lo. Repot terusannya. Iya kalau anak kita ingat. Apalagi, ya iya. Kalau bini kita ingat kalau nggak. Itu udah mentok sih. Nggak maksudnya, ya sekarang lagi ada punya hajatan politik, itu kan juga harus diselesaikan kan. Kalau nggak kan susah tuh terjalannya tuh ya. Iya, makanya ketika gue pede dengan izin Allah kan, ya lu bisa ngebaca kan. Ya, berarti. Ya, bahwa manusia ya siapa juga sih, manusia yang nggak ada salahnya gitu. Tad nih, jadi ustad terkenal sampai dikenal presiden tuh enak nggak? Iya enak. Dan saya bilang sama anak saya, harus jadi terkenal lah kamu. Supaya kemudian punya kebaikan yang bisa ditiru. Punya omongan yang bisa kemudian diturut. Enaknya pasti masuk istana nggak geren juga gitu ya. Kagak dong. Pasti ditanyain kan. Enggak sih sejak ini. Oh nggak pernah. Enggak pernah. Wih, canggih. Lo kenapa jadi presenter bro? Salam promesi. Ya ustad aja. Salam promesi. Tep, karena gue masuknya istana nelayan. Udah serius tuh ah. Istana boneka. Istana boneka. Nyari yang aman aja. Yang nggak perlu dikasih ke tepe. Oke, oke, oke. Tadi kita udah dapet banyak hal tuh ya. Banyak. Terutama yang masih melekat di kepala saya ini. Yusuf. Apa tadi? Yusuf Tup. Yusuf. Youtube jadi Yusuf. Yotobe jadi Yusuf ya. Yusuf.com ya. Yaudah lah. Tep, makasih banyak udah datang. Sehat-sehat. Sukses. Mudah-mudahan diberkahi. Saya ingetin sekali lagi di ujung, teman-teman. Jangan sampai nggak punya omongan. Ini ada tiga orang nih. Belum tentu lo punya omongan. Kalau gue tanya, apa omongan lo? Apa impian lo? Maksudnya apa sih omongan lo? Buat lo, buat diri lo, buat bini lo, buat anak-anak lo. Ada yang nggak punya omongan apa-apa. Misalnya ditanya, nanti anak lo bakal jadi apa? Bingung. Ya terserah anak-anak aja. Namanya nggak punya omongan. Maknya belum haji. Nggak punya omongan. Mungkin haji. Bapaknya udah tua rentak. Belum pernah sedikitpun ngelihat gambar Mekah. Apa. Aslinya Mekahnya apa. Nggak ada omongan. 20-an tahun. Nggak ada omongan juga nikah. Nggak ada omongan sepi. Jangan. Harus ada omongan. Jatuhin omongan itu. Supaya dicatat. Ditabulkan Allah Allah secara Allah. Abis itu kan gue ngajarin yang lain. Gue ngajarin mikir. Ngajarin ikhtiar. Ngajarin berdoa. Ngajarin tawakal. Ini paket-paket komplit bro. Ada paket A, B, C, dan D. Dan begitu. Jadi sebenernya sih. Kuncinya asal teman-teman mau belajar terus. Dia akan ketemu Yesus Manso. Kalau boleh ditutup. Ada cerita yang disandarkan kepada Buya Hamka. Saya nggak tahu nih beneran Buya Hamka atau tidak. Tapi ini kalimat bagus. Buya Hamka dibilang begini sama orang. Buya, ternyata di Mekah ada juga pelacuran ya. Buya jawabnya santai. Apa kata dia? Di New York, Amerika malah nggak ada pelacuran. Orang ini bilang. Mungkin nggak ada. Apa kata Buya? Orang bakal dapat apa yang dia cari. Dia nyari apa? Kalau dia nyari keburukan gue. Nggak usah dicari. Udah telanjang nih sekarang. Orang nyari apa? Nyari kesalahan. Ya udah telanjang. Tapi. Bila mencari keburukan itu membuat dia bahagia. Biarin aja. Asik ya? Asik ya? Asik ya? Asik. Asik tuh temen-temen. Asik tuh. Ya udah. Tutup. Udah lama nih. Makasih banyak sekali lagi. Ya Alhamdulillah. Ada seri 2 nanti. Mesti kelar aja kan? Ya. Jangan lupa. Like. Share. Kalau. Anda rasa bermanfaat. Tapi rasanya bermanfaat. Iya. Lu sebut-sebut dong nih. Yang udah bantuin kita. Cara sekali. Ada siapa aja. Goyo, Viani, sama Bale. Makasih. Temen-temen makasih. Pulang ini dia cuma tangan balik ke orang tuanya. Bener. Siapa namanya? Bale. Goyo. Nanti dia berdua datang ke orang tuanya. Cuma tangan. Ada apa ya? Makasih besok pergi haji. Pagi haji. Bale yang pergi haji. Makanya nangis. Gak ada emak gak nangis. Betul gak? Betul gak? Ya Allah. Kerjaan lu bohong terus. Dari dulu lu bohongin emak. Cincin kawin emak aja belum pulangin. Tapi. Mudah-mudahan omong lu jadi kenyataan. Emak doain. Lu juga nanti bisa pergi haji bareng emak. Oh, jadi. Jadi. Insya Allah ya Ustaz. Insya Allah. Pergi haji ini Insya Allah. Rame-rame. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Masya Allah. JazakAllah ya. Terima kasih banyak. Ya saya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak.